Andika Kangen Ben membagikan kabar kurang mengenakan terkait anak bungsunya, Mahesa Maula Bumi Candika. Lewat Instagram story-nya, Andika menyebut bahwa anaknya itu mengalami tindakan intimidasi dari orang tua temannya di sekolah. Kejadian itu membuat Andika merasa sangat terpukul. Belum lagi, Bumi terus menangis ketakutan hingga jatuh sakit. Kronologi bermula saat seorang wali murid tiba-tiba saja memanggil dan memaki Bumi dengan kata-kata yang tak pantas karena perkara mainan. Andika sangat menyayangkan sikap wali murid tersebut. Menurutnya, wali murid seharusnya bisa berkomunikasi dulu dengan guru-guru di sekolah terkait permasalahan anak mereka. Seolah murka atas kejadian yang baru saja menimpa putranya, Andika pun mengisyaratkan dirinya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Namanya juga anak-anak, menjawab tadi kan, yaudah kalau ibu masih minggi terus namanya anak-anak, ini kan masalahnya bukan anak-anaknya. Tapi bapaknya, ini ibu, ibu baca dulu surat laporan dari Polres, Andika ngelampur, baru turun emaknya itu. Bilang nih, Andika, kita ini kan orang Lampung gini, ya kebetulan kalau sama Lampung tuh bilang, enak gitu perangnya gitu loh. Gue ini nggak pernah marah sama sekali sama orang gitu loh, tapi tentang anak ngeliat di CCTV, guru kepala sekolah, nangis. Ngeliat anak segini, tunjuk-tunjuk ini. Mau dipatahin batang lehernya, mau ditempelain lagi, itu kan nggak pantas loh, kata-kata itu dikeluar. Makanya ini gue bilang, iya, gini aja, kita kan ada tinju nih. Nah, kita tinju aja di ring, gue bilang, bapaknya sama bapaknya gitu loh. Iya, gue nggak ada urusan, katanya mau Andika, gue nggak pernah bawa titel gue loh. Sama sekali, gue ini jadi aktu juga ketemu orang, masih belum doa aja gue. Nggak pernah gue... Thanks for watching, jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment hingga lifestyle.